Terima kasih 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 suatu keputusan tentang kinerja dan kemudian harusnya mengikuti umpan balik formatif dan juga ada tindakan korektif, ada tindakan perbaikan untuk ke depannya. Dan kemudian biasanya kalau yang kategorinya evaluasi ini sering diberikan sebagai nilai dari mahasiswa tersebut atau pelajar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari sesi umpan balik. Ini mungkin kita bisa melihat ada beberapa waktu yang kita bisa berikan. Kalau kita singkat dan sedang berlangsung, artinya ini adanya di in action, mungkin waktunya itu sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian ini bisa sering kita lakukan, mungkin dalam aktivitas kerja kita yang rutin. Ini ada beberapa contoh kata-kata barangkali yang bisa disampaikan saya ingin memberikan, kemudian diberikan beberapa petunjuk tentang cara lain untuk memeriksa misalnya contoh bagaimana cara memeriksa limpa, memeriksa hepar, dan lain sebagainya. Kemudian jika ini berada di tengah jalan atau proses pembelajaran, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang dijadwalkan sebelumnya. Waktunya mungkin akan lebih lama, sekitar 10 sampai dengan 30 menit. Kemudian adanya observasi oleh pendidik selama periode waktu tertentu, dan kemudian juga memungkinkan pentingnya sebelum perhitungan dari sumati. Karena kalau sudah diambil nilai, tentunya ini akan menjadi suatu nilai akhir bagi mahasiswa tersebut. Kemudian kalau di akhir dari suatu pembelajaran, tentunya ini sudah menjadi suatu penilaian sumati. Harus disertai juga sebaiknya, harus disertai dengan umpan balik, kemudian ada refleksi dan pendampingan untuk membantu meningkatkan hasil bagi peserta didik kita. Kemudian mengapa umpan balik itu penting? Ini ada salah satu yang disampaikan oleh Erickson. Erickson menyampaikan bahwa umpan balik adalah komponen penting dalam konsep penyampaian hasil. Kemudian dia juga membuat semacam framework, jadi umpan balik yang dapat mengarahkan kepada perubahan hasil itu jika adanya tugas atau tujuannya yang jelas. Jadi kita harus memberikan tugas atau tas, kemudian tujuan yang jelas. Kemudian kita berikan umpan balik yang terperinci dan segera terhadap hasil yang dicapai. Kemudian juga peluang untuk meningkat dengan melakukan tugas yang sama atau serupa berulang kali. Jadi kita juga akan bisa melihat ada perubahannya jika memang hasil umpan balik yang kita berikan tersebut, kemudian juga kita berikan tugas yang sama dan ada perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa umpan balik penting? Ini dilihat dari tiga peranan penting yaitu dari peserta didik, kemudian dari pendidiknya atau dari dosen atau guru, kemudian dari program ataupun dari suatu modul pembelajaran. Yang pertama mungkin kita akan melihat dari peserta didik. Dari peserta didik umpan balik ini sangat penting karena kita mengharapkan dia juga akan bisa mencapai tujuan yang memang telah ditentukan. Kemudian akan memperkuat kinerja yang baik. Kemudian akan memberikan dasar untuk memperbaiki kesalahannya kalau memang dia ada hal yang memang tidak, yang ia lakukan mungkin tidak sesuai. Kemudian berfungsi sebagai suatu titik awal barangkali untuk dia penilaian sumatik. Jadi ini sebagai modal dia untuk nanti mempersiapkan ketika pada saat akhir kita akan mengambil dia sebagai nilai akhir ataupun nilai sumatik. Kemudian untuk bagi, penting bagi peserta didik juga ada dua jenis umpan balik. Umpan balik dapat menjadi sesuatu yang negatif dan juga dapat menjadi sesuatu yang positif. Tentunya kita mengharapkan bahwa umpan balik yang kita berikan ini adalah umpan balik yang merupakan umpan balik yang positif. Umpan balik dikatakan negatif jika memang itu adalah merupakan suatu penghinaan publik, adanya komentar barangkali tentang kepribadian, kemudian diskusinya pun juga hanya satu arah. Kita tidak meminta mahasiswa untuk bisa merefleksikan barangkali apa yang dia rasakan dan kemudian apa yang mungkin dia perlu sendiri untuk diperbaiki di kemudian hari ini. Kemudian kurangnya minat pada pelajar. Umpan balik yang terlalu umum, ini yang tidak spesifik, ini juga yang tidak dianjurkan barangkali karena umpan balik itu sebaiknya adalah harus yang spesifik dan jelas sehingga peserta didik akan tahu di mana kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian juga tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu panjang. Umpan balik yang positif itu tentunya adalah dengan proses adanya suatu mengingatkan secara aktif, kemudian ada saling menghormati, kemudian adanya suatu pujian ataupun sesuatu hal yang mungkin sebagai suatu bukan kritik yang artinya sifatnya adalah self atau penghinaan barangkali ya, tetapi suatu kritik yang sifatnya adalah korektif. Korektif adalah untuk perbaikan ke depannya. Kemudian keinginan untuk membantu dan juga kita menyiapkan suatu waktu barangkali yang khusus, barangkali yang bisa memang disiapkan oleh kita sebagai peserta didik untuk bisa memberikan umpan balik tersebut dengan baik. Kemudian umpan balik dari sisi pendidik atau guru. Ini adalah komponen penting dari peran seorang guru di mana umpan balik ini menghubungkan pengajaran dan penilaian dari kinerja belajar. Kemudian menunjukkan juga komitmen sebagai seorang dosen atau sebagai seorang guru untuk bisa membantu para mahasiswa atau pelajar untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut ataupun dari program tersebut. Kemudian kebanyakan barangkali mungkin dari dosen ini ataupun guru yang menyadari pentingnya umpan balik tetapi mungkin merasa sulit untuk bisa melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah ini menurut buku dari medical teacher ternyata ketika mereka apa namanya ketika mereka ketika para guru itu ditanyai diminta sarannya untuk kegiatan pelatih yang berguna sebagian besar dari mereka itu mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan bantuan untuk bisa memberikan umpan balik. Itu mungkin nanti saya yang terakhir untuk bagaimana caranya kita untuk bisa mempersiapkan untuk menyusun barangkali suatu program khusus untuk melatih para dosen untuk bisa memberikan suatu umpan balik yang baik. Kemudian dari sisi program ataupun dari sisi pembelajarannya tentunya ini sebagai sebaiknya ini sebagai suatu bagian rutin dari pengalaman pembelajaran yang akan meningkatkan keahlian. Dan ini juga akan menjadi suatu budaya lingkungan untuk bisa menerima kemudian mendorong umpan balik agar mendukung perbaikan positif dalam pendidikan ataupun dalam program pelajaran. Nah, umpan balik ini juga dianggap penting dianggap penting ini di Amerika Serikat di Kanada badan yang bertanggung jawab atas akreditasi sekolah kedokteran dia menetapkan standar untuk struktur dan fungsi sekolah. Jadi dari badan akreditasi mengatakan bahwa setiap siswa dalam program pendidikan kedokteran harus dinilai dan diberikan umpan balik formal cukup sejak awal selama setiap kursus ataupun kepanitraan yang diperlukan. Jadi ini memang harus disediakan waktunya. Ini standarnya adalah dari standar LCMA tahun 2011. Kemudian dari di Inggris General Medical Council juga menetapkan bahwa memainkan peranan penting umpan balik ini dalam menentukan standar pendidikan di mana siswa harus menerima informasi tentang perkembangan dan kemajuan mereka hal ini tentunya akan mencapai umpan balik pada penilaian baik formatif dan juga sumatif. Kemudian kesulitan barangkali yang mungkin akan kita temui dalam hal pemberian ada beberapa hal di dalam buku medical teacher tersebut dinyatakan bahwa terkait dengan waktu dan tempat. Memang ada beberapa, ada dua pendapat yang mengatakan bahwa apakah umpan balik itu sebaiknya diberikan segera ataupun sebagai delay feedback. Memang ini belum dapat disimpulkan secara jelas akan tetapi dari dunia pendidikan itu mengatakan bahwa sebaiknya umpan balik itu diberikannya adalah segera. Sebagai bentuk delay feedback artinya jika akan kita berikan pada akhir sebenarnya dia juga mengatakan yang akan memungkinkan siswa kita untuk bisa meretensi pengetahuannya, merekonstruksi pengetahuannya mereka. Kalau kita memberikannya itu adalah delay, tidak secara langsung. Kemudian ini mungkin yang harus dipertimbangkan waktu dan tempat. Kemudian ada faktor efektif. Efektif dikaitannya adalah bagaimana hubungan barangkali kita dengan mahasiswa kita. Ini juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti umpan balik yang kita berikan itu sebagai bagian dari umpan balik yang negatif, yang itu yang kita tidak harapkan. Jadi bukan berarti tidak boleh dikritik, tetapi umpan balik itu haruslah berorientasi pada tugas dan kemudian juga bersifat korektif untuk perdaikan. Kemudian mungkin juga karena sifatnya adalah knowledge base. Kemudian persepsi berbeda tentang umpan balik, kemudian skill-nya, kemampuannya barangkali untuk bisa melakukan umpan balik dan juga budaya lingkungan barangkali yang mungkin harus kita biasakan untuk bisa memberikan umpan balik ini kepada peserta didik kita. Sehingga mahasiswa tentunya tidak akan merasa bahwa kok ini seperti masukan ini sebagai sesuatu hal yang penghinaan misalnya seperti itu. Nah itu kalau memang kita rutin, kita berikan, kemudian kita tahu dan berorientasi pada tugas, saya rasa mungkin hal-hal itu semua akan bisa kita hindarkan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini dari ND tahun 1983, dia juga mengatakan bahwa tanpa umpan balik, kesalahan tidak akan diperbaiki, kinerja yang baik juga tidak akan diperkuat, dan kompetensi klinis dicapai secara empirik atau tidak dapat dicapai. Kemudian perasaan tidak jelas dalam lingkungan yang asing semakin kuat dan pelajar mungkin menghasilkan umpan balik mereka sendiri dengan memberikan kepentingan yang tidak tepat pada isyarat internal dan juga eksternal. Jadi beliau juga mengatakan bahwa pentingnya sebenarnya atau perlunya kita memberikan umpan balik di dalam proses pendidikan yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketujuh adalah yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah tentang prinsip umpan balik yang efektif. Jadi yang utama, yang utama ada tentunya adalah kita ada budaya lingkungan yang menghargai dari perbaikan konstruktif, kemudian perhatian terhadap waktu dan juga lokasi, ini juga harus diperhatikan. Kemudian kita harus dapat menentukan standar terlebih dahulu sehingga apa yang akan kita sampaikan itu kita sudah jelas dengan standarnya. Jadi harus menggunakan standar tertentu. Misalnya kalau skill, barangkali kita ada SOP. Nah SOP itu jelas, sehingga kalau kita akan memberikan masukan kepada mahasiswa, kita harus menyesuaikan dengan SOP yang ada. Kemudian sifatnya adalah observasi langsung. Jadi memang ada satu tugas dan kemudian kita mengawasinya. Kemudian penggunaan strategi komunikasi yang positif, kesadaran terhadap proses yang berlangsung, kemudian mendorong adanya suatu refleksi pada dari mahasiswa tersebut, kemudian memberikan umpan balik yang positif, tentunya itu yang kita harapkan, dan kemudian berfokus pada keputusan dan juga ada tindakan. Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan, tetapi juga kita harus bisa menentukan barangkali kira-kira tindakan perbaikan ke depan itu harus seperti apa. Nah, untuk yang budaya menghargai pertaikan yang konstruktif, baik dari sisi pelajar maupun guru harus menghargai umpan balik menjadi kejadian yang teratur dan juga sering. Jadi ini mungkin untuk kita bisa membudayakan, proses pemberian umpan balik ini, kita sebagai seorang pengajar tentunya harus mengatur barangkali dan menyusun kira-kira umpan balik ini untuk bisa dilaksanakan secara teratur dan sering. Kemudian sejak awal sudah jelas bahwa mereka akan bekerja sama, menuju tujuan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja. Kemudian memberikan umpan balik tentang program atau tentang modul dan instruktur yang diharapkan dapat diberikan pula oleh pembelajar. Jadi dalam hal ini barangkali umpan balik itu juga diharapkan bukan hanya kita sebagai seorang pengajar yang akan memberikan umpan balik kepada mahasiswa, tetapi umpan balik juga sangat kita harapkan dari peserta didik kita terhadap program dan juga terhadap kita sebagai seorang pengajar. Kemudian penggunaan strategi komunikasi yang positif. Nah ini berkomunikasi yang secara efektif, barangkali kita mencoba untuk mendengarkan secara efektif, kemudian kita mengajukan pertanyaan, dan kemudian kita memfasilitasi barangkali reflektif yang sifatnya itu adalah terbuka. Kemudian menggunakan bahasa yang tepat, bahasa deskritif dan juga objektif, kemudian informasinya harus spesifik. ini ada contoh misalnya bagaimana perbedaan kalau kita misalnya menyampaikan riwayat Anda lengkap dan Anda menunjukkan apa, misalnya lebih disukai daripada misalnya kita menyampaikannya, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, tanpa kita mendetailkan atau tidak menyebutkan secara spesifik kira-kira apa maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadikannya sebagai proses dua arah, karena tadi sudah disampaikan di tujuan awal juga ini sebagai suatu sistem dua arah. Kemudian memfokuskan pada perilaku, bukan orangnya, jadi ini yang kita amati adalah bukan self-nya, tetapi yang kita amati adalah di dalam pembelian suatu upan balik yang efektif itu ada tiga hal sebenarnya yang paling penting. yang pertama itu adalah adanya tugas, kemudian ada proses, dan juga adanya self-regulatory. Jadi bagaimana dia kemudian mencoba untuk apa namanya, memperbaiki barangkali ya ke depan. Jadi tiga hal tersebut. Sementara kalau sifatnya itu adalah pribadi, baik itu kritikan, terhadap dirinya, itu tentunya ini bukan sesuatu hal yang kita harapkan ada di dalam upan balik yang akan kita sampaikan. Kemudian kepribadian dan respon, dan juga bersifat selektif. Nah, di dalam proses tentunya juga dalam penyampaian, juga ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahasa tubuh kita. Jadi bagaimana ketika kita akan menyampaikan tersebut, kita jaga tentang bahasa tubuh kita, kemudian nada suara kita, dan juga bahasa, bahasa yang disampaikan, mungkin ini juga akan bisa mempengaruhi persepsi dia untuk bisa menerima masukan yang akan disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa tersebut. Kemudian berfokus pada keputusan dan tindakan, jadi upan balik ini harus memberikan suatu wawasan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kemudian berkonsentrasilah pada tindakan dengan contoh yang spesifik. Misalnya, ini adalah contoh barangkali kalau di klinik, misalnya kita minta pendapat kepada masjid tersebut, misalnya untuk mengevaluasi cedera dari salah satu pasien, kemudian apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk melakukan MRI, misalnya. Jadi ini adalah sebagai salah satu contoh berkonsentrasi pada tindakan, yang juga spesifik. Kemudian template yang mungkin bisa kita dan mungkin harus kita siapkan ketika untuk sesi upan balik yang efektif itu adalah kita harus menyusun bagaimana perbaikan ke depannya, korektif yang akan kita berbaiki, yang akan diberikan kepada mahasiswanya. Tentunya perbaikan tersebut harus kita sesuaikan dengan standar barangkali yang ada. Jadi kita bisa memiapkan kira-kira apa kemajuannya untuk ke depan. Kemudian jadikan sesi upan balik ini menjadi interaktif. Kemudian kalau memang ada suatu defensive interaction, tentunya kita harus bisa merespon tersebut. Dan yang terakhir adalah ada refleksi. Jadi kita harus juga memberikan kesempatan kepada peserta diri kita itu juga untuk melakukan refleksi. Nah, kemudian persiapan sebelumnya kira-kira seperti apa ketika kita akan menyusun atau membuat satu upan balik tersebut. Tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu barangkali apa-apa saja yang akan kita lakukan. Kita observasi dari tugas yang ada, dari tugas yang akan kita berikan tersebut, kemudian ketahui apa yang harus dicari, kemudian kita tuliskan, kemudian kita mengundang dari mahasiswa tersebut ke dalam sesi upan balik, dan kemudian jelaskan barangkali tujuan dari sesi tersebut. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan terlebih dahulu data, kemudian kita ketahui apa yang harus dicari, dan kemudian kita tuliskan, undang pelajar ada peserta didiknya di sana, dan kemudian kita jelaskan tujuan dari sesi tersebut. Membuat sesi upan balik yang interaktif itu tentunya harus kita tentukan tujuannya, kemudian dapatkan persetujuan mengenai tujuannya, kemudian ajak pelajarnya atau mahasiswanya untuk melakukan penilaian diri, kemudian dengarkan secara aktif tanggapan dari pelajar, dan kemudian kita berusaha untuk bisa menanggapinya. Membuat sesi upan balik interaktif itu tentunya harus kita konfirmasikan pembelajaran dari pembelajaran tersebut, kemudian akhiri dengan suatu rencana tindak lanjut. Jadi harus ada suatu rencana tindak lanjut yang mungkin nanti akan kita siapkan untuk perbaikan dari peserta didik kita di masa yang akan datang. Kemudian ini merenungkan atau merefleksikan. Jadi ternyata merenungkan ataupun merefleksikan tidak hanya kita harapkan dari peserta didik, tapi juga tentunya kita harapkan dari kita sebagai orang yang memberikan suatu upan balik. Jadi merefleksikan setiap sisi upan balik itu dapat menciptakan wawasan yang bermanfaat, yang akan memperkuat keterampilan dari upan balik kita sendiri. Jadi kita pun juga setelah kita memberikan melakukan suatu sesi upan balik, tentunya kita harus merefleksikan apakah yang berjalan ini sudah baik, kemudian teknik apa yang sepertinya akan efektif, kemudian apa yang dapat kita lakukan secara berbeda di lain waktu, kemudian apa strategi kita untuk sesi upan balik di masa yang akan datang. Jadi kita sendiri sebagai seorang pengajar tentunya juga harus bisa merendungkan atau merefleksikan barangkali upan balik yang memang telah kita dapatkan dari sesi tersebut. Kemudian ada pendekatan lain sebenarnya bagaimana caranya kita melakukan apa namanya, memberikan upan balik ini. Ada yang menggunakan daftar didik, ada yang mungkin ber, apa namanya, upan balik dengan berkasis komputer, kemudian juga ada yang upan balik dari rekanan. Jadi kalau dari checklist, mungkin ini tentunya sudah ada, gitu ya standarnya, kemudian dari upan balik yang berbasis komputer juga kita akan melihat bagaimana peningkatan sebelum dan setelah tes, namun ternyata kelompok yang menerima upan balik verbal itu, itu ternyata yang menunjukkan peningkatan yang bertahan lebih lama. Dia dibandingkan dengan yang hanya sekedar, apa namanya, dia mengetahui saja kesalahannya di mana. Kemudian kalau dari kita mendapatkan upan balik juga mungkin dari sesama rekan gitu ya, pandangan siswa tentang upan balik dari orang-orang dalam modul pembelajaran, misalnya contohnya adalah pembelajaran anatomi yang dipilih oleh siswa, sebagian besar siswa merasa nyaman gitu ya, memberi dan menerima upan balik. Dan sikap mereka terhadap upan balik rekannya juga umumnya adalah secara umum adalah positif. Kemudian ini kita juga harus meningkatkan barangkali ya untuk kita sendiri bagaimana keterampilan dalam memberikan upan balik, kemudian juga mengubah budaya lingkungan yang mendasari penerapan keterampilan tersebut. Dan tentunya kita mengajukan budaya yang mendukung barangkali pemberian dan juga penerimaan upan balik yang positif dan korektif, tanpa memandang posisi orang tersebut secara hirarki. Jadi kita harus memang menyampaikan apa yang memang kita amati dan kita observasi. Kemudian ini dalam melatih fakultas yang memberikan upan balik. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kalau kita dari fakultas kita akan memberikan suatu upan balik. Kemudian melatih fakultas untuk bisa memberikan upan balik, ini berakali bagaimana kalau kita akan membuat barangkali ya di fakultas yang melatih para dosen untuk bisa memberikan suatu upan balik, ini ada keterampilan upan balik yang dijelaskan ini dapat melibatkan berbagai aktivitas baik sifatnya itu adalah individu dan juga kelompok. Tentunya harus ada refleksi berkelanjutan dari seorang staff pengajar. Kemudian kita tinjau evaluasi belajar tentang praktik upan balik dengan pendidik yang terampil untuk membantu menaksirkan hasil dan menyarankan strategi baru. Jadi mungkin ini perlu dibuat suatu sesi khusus barangkali ya, roka karya untuk mempunyai kesempatan untuk berlatih dan juga membangun keterampilan. Kemudian dibuat dalam program khusus dan mendalam. Kemudian program pembinaan sejawat, ya jadi ini mungkin peer teaching barangkali ya, jadi kita membina untuk dimana rekan yang lebih berpengalaman juga untuk bisa memberikan bantuan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa kita lakukan juga dalam diskusi kelompok kecil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jihan. Sangat komprehensif ya, sehingga waktunya lebih sedikit. Tidak apa-apa. Kita akan buka sesi tanjawa kepada para peserta webinar yang ingin menanyakan sesuatu atau pertanyaan. Kami persilakan untuk bisa mengisi pada tombol komentar. Baik, ada satu pertanyaan dokter. Pertanyaan dari dokter Jimmy Christian. Eugene bertanya kepada dokter Jihan, SPMK. Manakah yang lebih baik umpan balik formatif atau sumatif? Lalu ke depannya bagaimana umpan balik ini bisa bermanfaat bagi peserta didik? Terima kasih. Oke, silakan dokter Jihan. Oke, baik. Terima kasih. Kepada siapa tadi? Mohon maaf, tutup bernama. Dr. Jimmy Christian. Oke, baik. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih baik, di dalam buku Practical Guide Medical Teacher dikatakan bahwa sebaiknya kedua hal tersebut kita lakukan. Umpan balik sebagai formatif tentunya ini sebagai masukan. Masukan ini yang kita harapkan tentunya akan menjadi suatu perbaikan di masa yang akan datang. Jadi, harus disusun barangkali dok bagaimana kita membuat ataupun kita menyusun di dalam proses pembelajaran kita itu ada umpan balik yang sebagai masukan dan tentunya pada akhir sesi itu tentunya kita juga bisa memberikan suatu umpan balik kepada mahasiswa tersebut. Demikian dokter. Tadi yang kedua pertanyaannya bagaimana dokter? Lalu ke depannya bagaimana umpan balik ini bisa bermanfaat bagi peserta didik? Ya. Jadi memang tadi dok, yang bisa mempengaruhi di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya ada tiga hal yang paling penting yang akan mendukung dalam proses pembelajaran. Yaitu pertama adalah kalau memang ada suatu tugas. Kemudian ada suatu proses gitu ya. Jadi mereka juga akan bisa untuk melihat bagaimana barangkali proses yang telah ya ngejalani. Kemudian yang berikutnya adalah self-regulatory. Jadi bagaimana dia juga kembali merenungkan, barangkali merefleksikan apa yang memang sudah dilakukan dan kemudian apa yang memang perlu diperbaiki. Nah ini tentunya kalau memang kita memberikan suatu umpan balik yang tadi ya dok dengan umpan balik yang positif tentunya hal ini akan menjadi suatu perbaikan barangkali kepada mahasiswa tersebut. Dan untuk tekniknya juga barangkali mungkin dok kita ada bisa memberikan semacam jeda gitu ya. dikatakan di dalam rukun tersebut juga ada jeda waktunya dan kemudian kita bisa meminta mahasiswa tersebut untuk bisa menyampaikan. Nah ini dengan melakukan tadi berbagai step ataupun langkah tersebut kita harapkan tentunya umpan balik yang telah kita berikan tersebut itu akan menjadi suatu umpan balik yang efektif. Demikian dokter Purnama? Baik. mungkin bisa disimpulkan dok ya kalau umpan balik ini sebaiknya dilakukan dua arah ya dok jadi bukan semua satu arah tapi harus dua arah begitu ya supaya umpan balik ini juga bisa bermanfaat begitu. Mungkin kalau misalnya mengenai umpan balik formatif atau sumatif ini mungkin lebih ke arah assessment ya dok ya. Betul. Apa sih? Kalau namanya umpan balik itu biasanya selalu formatif ya. Ya. Dimilai sumatif. Ya betul. karena umpan balik yang diakhir dokter Purnama itu sebagai suatu evaluasi. Namanya sebagai suatu evaluasi. Evaluasi. Atau assessmentnya untuk sumatif. Jadi artinya kita membedakan antara formatif dan sumatif kalau formatif itu biasanya adalah untuk perbaikan gitu ya jadi mereka tahu salahnya dimana sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedangkan sumatif itu biasanya dipakai untuk menentukan lulus atau tidak lulus ataupun juga kompetensinya tercapai atau tidak tercapai seperti itu mungkin ya. Masih adakah pertanyaan lainnya? Mungkin oh ini ada satu mungkin dan kalau tidak ada yang tanya dokter Evalita mungkin ya dari sekian banyak peran dosen tadi ada 12 rules of medical teacher gitu ya. Menurut dokter kira-kira manakah peran yang paling berpengaruh dok untuk mahasiswa dalam pencapaian kompetensi mereka sebagai dokter? Ya. Terima kasih dokter Pur. Jadi kalau ditanya mana yang paling baik ya dok ya? Yang paling berperan dok. Yang paling berperan dok ya dok ya. Pastinya tidak hanya satu ya dok ya. Jadi seluruhnya ini kalau kita lihat tadi digambarkan dalam satu bentuk lingkaran ya dok ya. Jadi kalau satu lingkaran itu tidak mungkin diambil yang mana yang paling berperan itu tidak seluruhnya berperan dok. tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berkomitmen gitu ya dok ya. Berkomitmen untuk melakukan peran-peran yang tadi. Kalau tadi ada provider information provider lalu ada yang tadi ya sebagai mungkin yang terkait dengan upan balik tadi ada sebagai assessor and diagnostician. Ya itu semua akan berperan peran tadi itu akan berperan pada waktu-waktu yang memang telah disusun ya dok ya. Sehingga kalau ditanya mana yang berperan secara dominan itu tidak ada gitu. Memang semuanya saling keterkaitan gitu dok. Seperti dari mulai perencanaan ya dok kalau kali kita lihat lagi peran dosen dalam pembelajaran tadi kan tidak hanya dalam tahap evaluasinya saja. Tidak hanya tahap memberikan penilaian. Tetapi tahapannya itu dari mulai perencanaan pelaksanaannya ya lalu melakukan evaluasi ya dok ya. Dan terlebih lagi tadi terkait dengan reflektif tapi reflektif yang terkait dengan dosennya gitu ya dok ya. Nah itu semua peran itu akan sama pentingnya begitu dokter dalam pendidikan kedokteran. Jadi akan saling terkaitan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk lingkaran ya dok kita kan gak bisa ambil satu ya dok ya. Kalau satu pasti akan kurang gitu ya dok. Jadi memang semuanya saling keterkaitan. Tapi kembali lagi peran itu harus dilakukan dengan commitment untuk suaranya menghilang sedikit. Ya terkaitan dengan ya tadi sesuai dengan semuanya itu akan saling berkaitan. Lagi dok saya tertarik tadi dokter mengatakan bahwa salah satu peran itu adalah sebagai sumber informasi gitu ya. Information provider. Nah pada saat ini zaman saat ini bahwa sumber informasi itu sudah sangat terbuka dan mahasiswa itu dapat mengakses berbagai informasi yang sangat banyak dari internet gitu ya. Nah apakah peran dosen sebagai information provider itu sekarang masih relevan atau tidak dok? Terima kasih dokter Pura. Jadi tadi dok ya terkait dengan information provider. Kalau kita lihat memang kan ya dok yang teacher tradisional ya. Kita hanya memberikan materi yang sesuai bidangnya. Ya tadi ya terus bisa saya sampaikan. Tapi pada saat ini tadi terkait dengan perubahan baik tadi terkait dengan teknologi informasi yang sudah saya sampaikan tadi karakteristik mahasiswa kita dalam karakteristik mahasiswa gen Z ya dok ya. Kalau kita belajar aja di dalam satu kelas itu mungkin yang masih menggunakan tradisional mencatat saja tuh di kertas itu juga sudah sedikit ya gitu ya dok ya. Tetapi pada saat ini peran dosen sebagai information provider tetap ada dok. Tadi terkait lagi yang terkait information provider ini dosen harus bisa memberikan meng-guiding studentnya gitu ya. Kalau tadi dia bisa cari internet dari mana bahan informasi dari apapun saya dok ya dari Wikipedia tapi kan kembali lagi kita harus meng-guiding mahasiswa itu untuk mencari informasi yang dengan sumber yang jelas. Jadi kita sebagai information provider harus meng-guiding akses yang untuk terkait dengan pengajaran atau pendidikan ke dokteran itu mana yang dipercaya mana yang dapat dipercaya dok. Jadi peran kita sebagai information provider salah satunya terkait tadi yang dokter ku sampaikan adalah di situ meng-guiding gitu dengan mencari informasi itu dari mana sumbernya lalu meng-filter ya dok ya bahasanya adalah dari Harden dikatakan sebagai kurator jadi informasi apa yang akan kita sampaikan pun juga kita harus filter dan harus bisa diakses oleh mahasiswa dan meng-guiding mereka bagaimana cara mendapatkan informasi yang telah disampaikan itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Seperti itu dokter. terima kasih. Ini ada satu yang di komen mulai sekarang umpan balik lebih ditertibkan lagi biar ada kesan saling menghormati. Mungkin ini ini ya apa namanya umpan balik juga ya mungkin Pak Tertu Jihan menanggapi silahkan. Jadi bagaimana tadi Tuan 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 tentang umpan balik harus diterbitkan kembali gitu ya Jadi memang sebaiknya dok dalam pendidikan juga kita harus bisa merancang barangkali ya kita mengkonstrak bagaimana mungkin di tahap apa kita akan memberikan umpan balik dan kemudian seperti apa. Kalau di dalam pendidikan klinik mungkin ini mudah barangkali karena ada toolsnya yaitu bisa menggunakan mini CX barangkali ya kita bisa melihat langsung dimana pendidik klinik itu akan bisa mengobservasi tindakan ataupun pekerjaan yang memang dilakukan oleh peserta didik dimana dia akan bisa langsung memberikan umpan balik terhadap hasil yang sudah dilaksanakan seperti itu. Tapi juga mungkin di dalam pendidikan akademi juga terhadap ujian barangkali juga kita perlu barangkali menyusun ini sebagai suatu formatif gitu ya sebagai suatu bentuk umpan balik awal kepada peserta didik kita sehingga dia mulai menyadari ternyata kok saya nggak bisa jawab yang ini ya ternyata jawaban saya salah gitu nah itu mungkin barangkali yang perlu kita pikirkan ke depan gitu ya bagaimana untuk kita bisa memasukkan ini menjadi suatu bagian yang memang ada di dalam proses pendidikan saya justru tertarik melihat bahwa pendidikan profesi dokter dokter spesialis dan lain-lain ini saat ini kan memang sedang menjadi sorotan ya dok terkait dengan bullying terkait dengan headspace gitu ya jadi mungkin ada baiknya juga kita mengekstrospeksi diri sebagai para dosen apakah memang kita sudah memberikan umpan baliknya yang positif karena umpan balik ini kan kadang-kadang menurut dosennya ini saya sebenarnya sedang mempunyai umpan balik gitu ya namun jatuhnya jadi karena marah-marah sehingga ditanggap oleh para peserta didik ini sebagai bullying dan tidak tersampaikan sebenarnya maksud dan tunjuk dari umpan balik tersebut begitu ya dok setuju dokter itulah dia makanya saya terakhir juga disamping dari kita memberikan tentunya juga harus ada refleksi dari kita sebagai pemberi umpan balik apakah memang umpan balik yang kita berikan itu memang bisa meningkatkan ataupun bisa meningkatkan self-regulatory dari pengendalian dirinya gitu ya apakah memang dia juga akan bisa meningkatkan motivasi karena sebenarnya umpan balik ini diadok menurut teori kognitif itu sebenarnya adalah harusnya akan bisa meningkatkan motivasi belajar kemudian juga akan bisa meningkatkan dari performanya kemudian merekonstruksi barangkali pengetahuannya jadi kita harus mengacu kembali lagi barangkali ketujuan utama dari pemberian umpan balik itu adalah tidak bersifat self self artinya adalah kita hanya menjudge dari diri tetapi terhadap hasil sebenarnya yang sudah dilakukan ada proses ada proses ya dok sebenarnya ya ada proses ya mungkin terakhir dok sebelum kita tutup ya mungkin ada proses pembelajaran mungkin dokter Epalita mau menambahkan ya terkait dengan peran dosen ya role model ya dok ya jadi kalau tadi kita misalnya sebagai pengajar memberikan umpan balik yang marah-marah ya dok ya memberikan umpan balik dengan cara yang mungkin kalau kita sebagai dosen diperlakukan seperti itu juga kita tidak mau ya dok jadi nah sebagai role model as a teacher jadi kita harus bisa juga memberikan umpan balik yang tadi konstruktif mungkin ada metode satu ya dok untuk memberikan umpan balik itu ada metode sandwich ya dok kalau dengernya juga udah enak ya kan dok ya kalau tadi ada sandwich ya dok ya jadi kita mungkin beritahu dulu kalau sebagai peserta didik pasti tidak seluruh tidak melulu yang kita lihat hanya kekurangannya kan dok ya jadi sebagai diagnostician kita melihat oh ini ada kelebihannya di mana gitu kalau dia melakukan suatu keterampilan ya kalau memang sudah cukup baik ya kita harus memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut jadi kita berikan dulu yang kelebihannya dari apa yang mereka lakukan ya baik terkait di sikapnya pengetahuan ya kalau memang kenyataannya itu sudah cukup baik kita apresiasi lalu mungkin yang di tengah kalau sandwich kan roti di tengahnya ada dagingnya ya dok ya terus ada sayurnya kalau kita tidak suka sayurnya ya kita kasih ya mungkin dikasih tahu nanti berikutnya mungkin sayurnya terlalu banyak dikurangi gitu ya dok ya begitu juga kita mengadopt kepada peserta didik kita lihat kekurangannya oh ini loh deh mungkin kamu tadi ada kekurangan ketika melakukan anamnesis contohnya ini contoh saja melakukan anamnesis tadi lupa menanyakan terkait dengan riwayat jika memang settingnya anak ya riwayat tumbuh kembang ya dok ya jadi kita beritahukan spesifik gitu mana yang kurang gitu kan sehingga nanti ketika penutup nah kalau di sandwich tadi ada roti paling bawah ya dok ya kita kasih tahu nanti diperbaikin diperbaikinya adalah tadi terkait dengan anamnesis apa saja yang harus diperbaiki sehingga ketika mereka melakukan menyadari refleksi ya oh ternyata saya kelebihannya disini itu harus saya tingkatkan lalu kekurangannya apa itu yang tadi menjadi kekurangan saya itu yang harus diperbaiki nah pada akhirnya nanti kan ada suatu perubahan dalam proses pembelajaran itu targetnya adalah perubahan tadi jadi terkait sikap pengetahuan dan keterampilan nah itu dok mungkin terkait dengan role model tadi jika kita memberikan contoh yang baik harapannya itu akan dilakukan juga pada peserta didik gitu nanti ya terima kasih dokter Revalita dokter Jihan kita sampai pada penghujung acara mungkin dokter Revalita bisa memberikan sedikit take home message-nya mungkin dari dokter Revalita ya dok tadi di slide terakhir saya juga saya sampaikan apakah kita sudah are we a good teacher gitu ya dok ya jadi bagaimana nanti kita memperlakukan mahasiswa kita tanya dulu kita lakukan refleksi kita tidak hanya menuntut sebagai seorang pengajar kita tidak hanya menuntut mahasiswa yang harus melakukan tadi perubahan-perubahan tetapi kita lihat dulu apakah dari kita sebagai pengajar ini ada yang perlu diperbaiki mampu menerima umpan balik juga tidak dari mahasiswa sehingga dengan menyadari tadi peran yang kita lakukan pastinya harapannya nanti proses pembelajaran pengajaran yang kita lakukan akan berlangsung dengan baik sesuai juga menghasilkan lulusan dalam hal ini di pendidikan ke dokter menghasilkan dokter yang kompeten seperti itu dokter mungkin closing statement terima kasih dokter Evalita saya berikan sempatan keterjihan oke baik terima kasih dokter jadi dari saya adalah agar suatu umpan balik itu menjadi suatu umpan balik yang efektif untuk bisa mendorong suatu pembelajaran maka umpan balik itu harus menjawab tiga pertanyaan penting yaitu yang pertama mengenai tujuan yang ingin dicapai kemudian juga perbandingan dari kualitas performa saat ini dengan performa yang memang kita harapkan dan kemudian juga serta petunjuk untuk pembelajaran barangkali selanjutnya jadi ini perbaikan untuk kedepannya kemudian sebagai seorang dosen ataupun sebagai seorang pemimpin klinik barangkali kita perlu memahami peran pembelajar dalam menerima dan juga memproses suatu umpan balik serta adanya suatu budaya barangkali di dalam lingkungan pendidikan kita untuk bisa memfasilitasi dan juga menghambat adanya pertukaran apa namanya umpan balik di dalam pendidikan mungkin itu saja barangkali dokter pur dari saya terima kasih baik baiklah sampai akhirnya para peserta webinar yang kami hormati saya akan memberikan sedikit komessagenya yang saya simpulkan dari kedua pembicara kita pada hari ini yaitu bahwa dokter itu juga adalah seorang guru jadi dia bisa memberikan perannya memberikan edukasi pada pasien maupun juga kepada mahasiswa ada perubahan paradigma pendidikan dari tadinya teacher center menjadi student center peran dosen itu ada banyak sekali namun menjadi role model bagi mahasiswa itu adalah sangat penting dalam membentuk profesionalisme seorang dokter jadi pendidik harus mampu memberikan umpan balik yang spesifik individual harus bersifat konstruktif supaya mahasiswa dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan performa mereka terakhir umpan balik ini dalam pemberian umpan balik itu kita perlu juga melihat metode mungkin bisa dilakukan dengan metode send this method pemberian umpan balik perlu diperhatikan body language-nya tone of voice-nya dan juga perlu adanya self-regulation mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini semoga dapat bermanfaat buat kita semua selamat siang terima kasih terima kasih selamat datang di FK Trisakti tempat kita berjuang menggapai mimpi jatuh bangun tetap berdiri kembali jatuh bangun tetap terima kasih 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 semua semua perjuangan semua perjuangan untuk masa depan bersama Mk Trisakti selamat menikmati Halo Rekan Sejawat berikut adalah cara akses sertifikat pada webinar ini klik pada button Get Post Test pada akhir acara silakan isi post test yang tersedia jika sudah selesai silakan klik pada button Submit jika lolos silakan klik button Get Certificate serta masukkan nama dan gelar bila sertifikat belum siap untuk didistribusikan silakan cek secara berkala pada button Certificate di bawah video webinar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di energy dunia.